Nih, kakak baru nih Makasih, Mel Apel kan sudah sana Tuh, gafal dengan Mel Halo, semua Gue udah 2 bulan gak update Masalah Cedrip, kerjaan lagi banyak banget Jadi, ada aku tunda Kemarin, sempet ke Penang, balapan Hasil lumayan Ya, baru saya pertama kalinya sih Gue balap di luar negeri Bisa battle Tiga kelas lagi Tiga-tiganya Kemarin itu di Penang itu ada Yogi kelas, Phoenix kelas, sama Yukomo kelas Jadi, kebetulan tiga-tiga gue bisa battle semua QTT juga lumayan semua Ada yang di peringkat ke-2, peringkat ke-5 Ada yang di peringkat ke-7 Yogi kelas peringkat ke-7 Kalau gak salah Yang ke-5 itu Phoenix Yang ke-2 itu Rookie Kebetulan gue juga kemarin Gue udah pasang Gue dapet V4 Kalau lo boleh liat ini Gue udah pake kemarin di Penang gitu Reveal nya oke Oke banget Dia ada untuk gain-nya Gain-nya itu bisa di set Sof sama ini Karena ada assist sama yang normal Assist normal itu Jadi dia bisa buat Semacam Kalau lo baru belajar Ya assist itu sangat enak banget sih Membantu lo untuk Lebih ke belajar drifting Pake RC ya Oke, gue baru dapet nih Ini Akhirnya Setelah pulang Penang Baru dapet ini unit RPX2 Ripspec Hari ini gue mau pasang ini Sekarang unboxing Gue sekarang lagi jadi JRA baru Kebetulan Tapi gue gak shoot di dalem Karena tokonya masih Kondisinya masih Berantakan Lagi pasangan ini Jadi agak bau-bau cuka juga sih Bau cuka karena bau Klem Aquarium Jadi ini gue akan unboxing Ini udah gue buka sih Karena gue semalam Penasaran Jadi gue udah potong Jadi Kotaknya oke banget Cara kotaknya Eklusif Harusan RPX2 Kalau lo liat disini Harusan RPX2 Ripspec Gue udah pake BL Pro 4 itu Udah Perkiraan udah Udah habis Tiga unit BL Pro 4 Jadi pertama gue pake Mati 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 mendadak Gak ada angin Gak ada hujan Itu Mati Clek Replace Habis itu Kemarin terakhir Pulang dari Gue lupa Kayaknya pulang dari Singapura Itu BL Pro 4 gue Kebakar Kebakar Sensornya Jadi soket sensor Di SC itu ada Dan Kebakar Mati lagi Nah Sejak itu gue ganti Ke RPX1 Karena open itu ada RPX1 Dan Gue Dari RPX BL Pro 4 Tertama yang mati Gue pake BL Pro RS Udah gue pake RPX2 Oke Enak Tapi Powernya masih kurang Gue jual Kan dapet Reflection yang baru Eh Jebol lagi Gue akhirnya Buisi Kemarin itu Kalau gak salah Di BLRS Tapi gue gak ambil Karena gue pilih Akhirnya RPX-nya Karena lebih Bandar Jadi gue kemarin ke Jepang Emang Gue pake RPX1 RPX lama Yang dulu banget ya Yang jaman masih Turing Eh Ini baru dapet RPX2 Iya Nah Ini baru dapet RPX2 nih Itu Ini ngomong Karena mau Jadi banyak mix on lagu Mudah-mudahan suara gue akan dengeran Ini X-Pack 2 Gue mau unboxing Kotaknya oke Nah Gue buka ini Kotaknya ini masih bawaannya Kotaknya Kombo Jadi gak ada Gak ada Gak ada Gak ada motornya nih Nah Ini Dapet RPX-nya Lumayan Bill ini juga oke banget nih Kalau liat Hmm Ada tulisannya RPX Ada tulisannya RPX Ada tulisannya RPX Ini ada tulisannya mana nih Oh RPX2 Secara bentuk sih Agak beda dengan RPX pertama sih ya RPX pertama nanti gue cobot Gue belum cobot di RPX2 Ini kondisinya masih belum disoldet Jadi kita nyoldet sendiri Mendapet ini Ini Oh Dan dapat Kipasnya Gak ada telepon nih sementarnya Dapet kipas Luas Luas Setengah senti nih Enggak salah ya Atau tiga setengah ya Tiga senti gue lupa Lagi itu Dapet Ininya juga Kondisinya Terpisah Dan masih disoldet Dapet kabelnya Dulu 12 AWG biasa Standarnya Mereknya Gak tau ini 12 AWG sih 12 AWG standar dia Oke Sama dia Dipotek Oh iya Biasa Dapetin Oh Good news is On off nya Sekarang bisa dipisah Haha Gek ya On off nya Dia bisa dipisah Terpisah Ada adapternya Jadi In case kalo ini rusak Lu bisa potong Lu bisa lepanjangin Dan lu bisa Ya Dibetulin lah ya Ini standar Ada kabel-kabel Ada Kabel bakarnya Ada Dapet tip Biasa Buat ini Good 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 Oke Kita akan coba Solder Saat ini Gue colok dulu Bentar Gue agak Excited Ini Karena gue udah nyobain Yang si open punya Lepenang itu Enak Enak banget Lebih smooth Dan dia bisa disetting dengan Pake ini juga Dengan BL Jadi lu bisa pake Jadi lu bisa pake Untuk Modulnya ini Di rpx2 Dan Bisa jadi Pake handphone Good one Ini sih Gue punya udah lama Dan ini juga Udah replace kedua Kalau gak salah Thank you banget ya Yakomo Udah support gue Thank you juga Ken Ong Udah support gue banget Oke banget Oke Sekarang kita akan Bongkar ini Langsung ini kita Bongkar Nanti kita Copetin dulu Karena gue Mau rubah sistem juga Disini ya Mau rubah sistemnya juga Jadi nanti akan Kelihatan Ada perubahan sedikit Arukabel Oke 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 Jangan lupa sudah selesai kelar kabelnya cuman gua rubah musuhnya dari A kemari tapi karena silang jadi nanti IEC ke motor agar dibalik A ke B E A ke C C ke A dan tinggal rubah di modulnya ganti-ganti dulu biar keren udah kelar gua juga gua rubah posisinya sih ini juga si apa konektornya yang ada per dalem jadi si kabelnya bisa lewat dalem bahwa kabelnya lewat-lewat keluar ya jadi sekarang begini A ke C B nya tetap nah C ke A nah jadi kan kabarnya rapih bakal mau langsung nggak bisa sih sebenernya cuma nyampe kegelek nah ini nah sekarang ini gua rubah si ininya jadi kebawah ininya nanti berubah kebawah jadi posisinya lebih oke kita nyalain sekarang moment of truth Wifi on wah gaman lampunya kelihatan Wifi nya harusnya udah on Wifi nya terbalik ya terbalik ya terbaliknya terbaliknya terbalik ternyata wf-nya baru on kita buka menu-nya ini biopro satu hal yang masih diubah motor ini motor wiring motor wiringnya masih diubah jadi C, B, A sekarang tadi kan gue balik jadi kita sekarang voltage limit 84, penkontrol auto girasio girasio gue juga gak lupa 1884 berapa girasio ini? 18 1884 oke power proofnya satu ini pure normal belum kokapain ya gue cuman ngecek doang oh ada smooth start rate start smooth start range begitu ada reverse-nya one way kalau gak gue cuman di doang two way three way three biasa bisa mundur reverse delay break gue masih tetap biarin frekuensinya nah frekuensinya ini gue agak naik oke motor udah brake udah boost turbo ini boost turbo nya 2 ini settingnya defaultnya defaultnya segini body lane 0 slope nya 0 minus slope nya 0 gear start di 5000 ini masih pake boost dan throttle boost dan throttle ya kita coba dulu nih tapi 10 meter gue mesti mesti kalibrasi remote dulu tapi remote nya karena belum dikeluarin sebentar oke ini start power nya 0% akselasinya 5 oke general sebentar gue lagi ngecek oh bc4tc 7.4 gue mau rubahin jadi 6 aja karena kipas jadi lumayan kenceng ngebut baterai pula eee berapa ya mana gak 18.4 itu jatuhnya 12,1 12,1 oke gua set di 12,1 12 12 12,1 oke oke kita abis ini kita tes gua mau kalibrasi dulu sebentar udah oke gua matiin dulu remote gue selama ini jarang mainin kurva dan lain-lain jadi ya asok aja sih tapi trim rem luang sih paling gua setelah nol-in oke trimnya break nya 5-15 oke gua nol-in tuh bentar oke cara yang nyalainya adalah seperti ini dan gua agak lupa nah ini oke tahan sampai 3 detik lepas coba satu dulunya nah diingat ke depan nah ini oke ini settingan biasa settingannya standarnya dia kita coba ya yang kita dia 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 Gue udah tes tadi, udah gue tes, pake defaultnya ya settingan bawahnya si VSC RPX2 Yang gue ubah tadi cuma rasio gear, karena rasio gear gue 12,1 kalau gak salah, jadi gue ubah BWC ini gue ubah, dia standarnya 7, gue ubah 7,4, gue gak mau terlalu cepasnya terlalu kenceng Sisanya standar, dan gue udah ekspor, gue simpen settingannya standarnya kalau nanti next gue boleh Gujur, ini enak, asli enak Dan ini settingan, emang settingan mereka yang dari Jepang ya, dan gue ngerasa ini settingan nih Persis kayak waktu gue YDM, separahnya tuh persis kayak gini Gujurnya 0, turbonya di 5000, jadi startnya di 5000 sampai 35000 Dan ini naikin sedikit dan pake RPM fast throttle Jadi lu dari 0 ke tengah itu udah bener kayak mobil tuh NA, gripnya dapet, buka anglenya enak Dan turbonya itu dia cuma buat jaga angle, dan kalau lu mau mundurin mobil sedikit, lu pake turbo Itu enak, asli Gue belum eksplor lagi sih untuk menu-menu yang lainnya, tapi gue coba nikmatin dulu yang ini Basis ini sih enak banget, banget, dan kebetulan juga, gue juga baru ubah sistem kaki Mungkin kemarin, bulan-bulan yang lalu, gue sempat update tentang gimana konfensi ke e-alm Konfensinya, settingnya, bukannya enak, enak Tapi gue udah lebih cahaya tinggalnya, dan itu bisa gue aplikasi ke kaki lama Gue ngejar masalah berat, karena kayak almi itu lumayan agak berat-berat si mobil jadi lebih berat sih Jadi gue coba melingankan ini dengan gue mengganti arm plastik lagi yang pendek dengan iX2 Yang susmombonya lebih lebar Armnya lebih pendek, lebih enteng, dan gue pake yang paling lebar, jadi townya hampir 3 derajat masuknya Persis kayak waktu gue pake arm Jadi gue ngejar si posisi band, cambernya juga ketika speed juga gak berubah banyak Begitu aja settingannya, dan untuk V4 nya lo beli coba juga, untuk Gero nya RPX2 lo mesti beli, enak B4 Pro enak, tapi ini lebih enak aja, karena settingnya skandarnya udah dapet Gero nya ada beberapa, kayak start turbo tadi ya, yang ada settingannya lagi tambahannya lebih smooth Terasa di total di jari itu lebih smooth Ehm... Tungguin terus video-video gue Ehm... Mudah-mudahan jurulagakal lebih sengkang Nanti kan gue review beberapa alat juga Dan telepon gue coba aktifin lagi di top gue Itu lagi ya, sampai ketemu nanti Sampai ketemu nanti